Setiap bahan baku pakan, setiap pakan pasti memiliki nutrisi yang sudah teruji secara klinis, secara laboratorium, dan sebagainya. Tetapi ada beberapa kejadian yang mana nutrisi pakan tidak optimal. Mungkin bisa jadi karena kita melakukan hal ini. Yang pertama, karena penyimpanan yang kita lakukan buruk untuk bahan baku pakan, bahkan setengah jadi pun juga kalau buruk ya bahaya. Misalkan ini, konsentrat kita taruh di lantai, pasti berjamur. Yang kedua, misalkan konsentrat diletakkan menempel di dinding, pasti bermasalah. Silahkan di cek. Belum lagi bekatul, bekatul penyimpanan yang jelek, maka akan menggumpal. Kalau menggumpal, cenderung ke tengah. Dan itu, gizinya pasti turun. Atau nutrisi pakan tidak optimal. Kalau jagung, misalkan jagungnya tidak kering. Kalau proses penyimpanannya ini, misalkan kena hujan, kena kering jadinya, pasti buruk. Yang kedua, karena faktor jamur masih berkaitan di poin yang pertama. Jamur ini bisa ada di jagung, bisa jadi di konsentrat, bisa jadi di bekatul. Kalau yang menggunakan tiga bahan. Kalau di jagung, biasanya saat jagung itu, kadar airnya di atas 12%. Atau masih hangat. Makanya perlu pengeringan. Bahkan terkadang saya, saat sebelum mencampur jagung dengan konsentrat, dengan bekatul, pasti saya keringkan dulu. Meskipun sudah di, bahasa di daerah saya itu diseleb. Atau di pecah. Menjadi 4 bagian atau 5 bagian. Tetap masih saya keringkan. Karena kembali lagi, aset saya di ayam. Bukan di jagung. Kalau pada konsentrat, ya tadi penyimpanannya tadi yang buruk. Hancur. Kalau pada bekatul, tadi yang tengik. Ini yang tiga. Kalau yang masih tambah, misalkan mau pakai tepung ikan. Saya nggak habis pikir. Makan fermentasi. Kemudian, BKK. MBM. Yang tentunya, Kalau kita beli dan kita nggak tahu jamurnya, Ya nanti akan ketahuan kok di ayamnya. Ayamnya kurus. Kita diberi atau kita beri antibiotik. Kita vitamin. Nggak akan bisa naik bobotnya. Waktu kita bedah, Makan di dalam yang namanya perutnya ayam. Biasanya saya pernah lihat, Atau pernah kejadian di tempat saya itu, Ada bentuk bintil-bintil putih. Jamur. Bahkan ada yang bentuknya seperti jaring laba-laba. Rusak. Jamur. Yang ketiga, Nutrisi pakan tidak optimal, Ya karena pakannya sudah jelek. Kita buang. Jangan sayang. Saya pernah Membuang Satu kali adukan. Yang totalnya satu kali adukan itu, Saya rata-rata itu, Dulu itu 750. Saya buang semua. Dengan Pertimbangan Daripada saya harus mengobati. Mengobati ini sudah Ayam yang tidak bertelur. Kita sudah mengeluarkan antibiotik untuk Ayam. Yang ini saya buang. Tidak perlu aneh-aneh. Buang, selesai. Kalau pakannya, Misalkan pakannya jelek ini. Misalkan Kita pakai yang skam, Diling. Apakah bisa Dinaikkan gizinya? Jawabnya, Tidak. Ada yang bilang Pakan fermentasi, Bekatul fermentasi, Itu gizinya, Bekatulnya naik. Jelek lagi. Benar tidak kira-kira Bekatulnya yang naik, Atau Naiknya gizinya, Itu karena Faktor daripada Bakteri yang mati Saat melakukan fermentasi. Karena yang saya bahas ini, Bahan bakunya, Bukan Bakterinya. Jagung. Jagung, Kenapa harus pakai jagung merah? Kenapa tidak pakai jagung putih, Bang? Karena di situ, Ada kandungan, Yang namanya, Pemerah, Pada jagung. Beda. Kualitasnya beda, Pasti hasilnya beda, Ke ayam. Itu yang menyebabkan Nutrisi pakan Tidak optimal. Terima kasih telah menonton!